Pemirsa, Madrasah Sanawiah Negeri 1 Lombok Timur mendorong setiap peserta didiknya dapat mengikuti kompetisi siswa di berbagai event. Prestasi yang diraih juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi setiap peserta didik untuk menjadi juara. Madrasah Sanawiah Negeri 1 Lombok Timur setiap tahunnya mengupayakan setiap ekstra kulikuler dapat mengikuti kompetisi baik yang ada di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Hal ini dilakukan pihak sekolah sebagai upaya mendorong semangat setiap peserta didik dapat memacu diri mengejar prestasi. Kepala MTS Negeri 1 Lombok Timur Haji lalu Sundana menyampaikan kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 1 Selong tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, di mana kurikulum merdeka sudah diterapkan pihak sekolah selama tiga tahun terakhir. Kurikulum ini juga dinilai berdampak positif pada guru, menghadirkan kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Setiap hari juga dilaksanakan proyek dengan berbagai materi. Pihak sekolah juga tidak hanya fokus pada ekstra kulikuler yang ada, namun juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti hadirnya ekstra kulikuler robotik. Melalui ekstra kulikuler ini, sekolah tidak hanya fokus pada prestasi akademik, namun juga non-akademik, di mana bulan Agustus saja pihak sekolah telah mengirim empat siswanya di event nasional. Pertama tentu saja kita berperdaman pada guru-guru yang berlaku ya, untuk saat ini sudah kita sama memahami bahwasannya kurikulum merdeka itu sudah mulai kita terapkan sampai kelas sembilan, dari kelas tujuh, kelas lapan, kelas sembilan. Ini tahun ketiga dan semua kelas kita menggunakan kurikulum merdeka. Di samping kurikulum yang merdeka yang berlaku sekarang, kita juga melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya sekarang zaman robotik gitu ya, zaman robotik itu kan agak-agak langka ya, tetapi kita sudah memulai untuk melaksanakan kegiatan robotik ini, dan insya Allah nanti pada akhir tahun MPSS akan menyalahkan sebagai pelaksana daripada kompetisi robotik. Melahirkan siswa yang berprestasi tentu tidaklah mudah. Diperlukan ketekunan dan pengawasan ekstra, bagaimana setiap peserta didik juga dapat disiplin dan fokus pada materi bahan ajar. Keluarga juga dikatakan memiliki peran penting mengawasi peserta didik di luar jam sekolah, sehingga tidak fokus pada telepon pintar. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.